Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung dengan Partai Golkar. Orang nomor satu di Tanah Pasundan itu mengungkap dirinya memiliki beberapa komitmen setelah bergabung di Partai Berlambang Beringin itu. Salah satu hal yang dilakukan Kang Emil yakni berkomitmen untuk memenangkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya usai resmi menerima Kartu Tanda Anggota Partai Golkar di DPP Partai Golkar Jakarta pada Rabu 18 Januari 2023. Keputusan mendukung Erlangga sebagai Capres dilakukan karena Gubernur Jawa Barat itu tunduk terhadap keputusan Munas Parpol Partai Golkar. Selain itu, Emil juga dipercaya memegang jabatan Wakil Ketua Umum oleh Erlangga. Emil menyatakan dirinya akan melakukan langkah-langkah nyata dengan berbagai kreativitas untuk memenangkan Erlangga di Pesta Demokrasi Nanti. Pihaknya pun meminta masyarakat menantikan langkahnya untuk memenangkan Golkar dan Erlangga. Selain itu, Duduan Kamil pun akan mengunggah di akun media sosialnya informasi mengenai Partai Golkar tiap satu hari sekali atau dua hari sekali usai resmi bergabung dengan Golkar. Emil menggunakan cara itu demi menggalang suara untuk Golkar di Pulau Jawa. Emil menambahkan bahwa dirinya bakal mengunggah postingan tentang Golkar dengan cara-cara yang lebih cerdas dan persuasif. Gubernur Jawa Barat itu yakin Golkar pasti akan menjadi sangat kuat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, orang nomor satu di Jawa Barat itu harusnya diumumkan sebagai kader Partai Golkar. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pengumuman